Oke, kali ini kita akan unboxing sepatu Deodora. Seperti yang kita tau, Deodora ini merupakan sepatu buatan Italia. Gue gak tau artinya apa, cuman emang kedengarannya kayaknya sepatu buatan Indonesia. Karena harganya itu murah, si Deodora ini. Gak semuanya murah sih, tapi memang kebanyakan murah. Ini boxnya warna merah. Sini ada tulisan make it bright. Ada deodora.com Kemudian, ini emang rada ini ya, boxnya. Ini disini ada keterangan ukurannya, ada ukuran USA biasanya menggunakan angka 10 dan ke atas. Kalau euro, biasanya pakai angka 42, 41, 42, 41 yang selalu kita gunakan gitu kalau dalam beli sepatu. Disini ada bar kuatnya dan ada made in China. Berarti gak ori dong atau kawe? Gak semua barang dari China itu kawe ya, karena memang di China tuh banyak banget pabrik-pabrik sepatu kayak Nike pun ada di China. Cuman memang pabrik untuk kawe-nya pun ada gitu. Jadi kalau misalkan kalian juga habis main kemana gitu terus ngeliat, ada sepatu buatan Vietnam, katanya ori belum tentu ori. Padahal kita gak tau pabriknya tuh yang ori atau bukan, kayak gitu. Sekarang kita buka aja. Sini ada di Eudora ya. Nah ini penampakan awal dari sepatunya. Sebenernya, coba kita lihatin nama sepatunya apa. Ada gak ya disini. Ini kode sepatunya yang poli. Ini lebih ke sepatu running sih sebenernya. Karena kita bisa lihat, untuk bahannya itu emang ringan. Meskipun berat kelihatannya dan gede, tapi sebenernya ringan. Ini juga kayak dari foam. Ini kalau misalkan kelihatan kayak kulit sebenernya bukan kulit ya. Mungkin lebih ke kulit sintetis dari vegan atau dari bahan semacamnya. Kita buka dulu yang satunya. Udah isinya gak ada apa-apa lagi. Paling cuma ada tambahan ini. Biasanya kalau kita beli sepatu suka ada ini. Do not eat. Oke sekarang kita fokus lihat si sepatunya. Ini ukurannya 44. Kelihatan banget kayak sepatu running ya. Emang sepatu running ini dibuat supaya si kaki bisa bernafas. Makanya bahannya tuh bahan yang mirip-mirip seperti kain. Jadi udara tetap bisa masuk. Dan bawahnya tuh ringan. Kalau misalkan kalian pernah pakai sneaker Nike Air Force. Ini kan dia tuh berat banget bawahnya. Memang tujuannya bukan buat lari gitu. Dan ini kan untuk lari makanya foam ini bener-bener ringan. Kalau misalkan dipakai. Seperti yang tadi dilihat disini buatannya produksi di China. Ukuran Yoke-nya 9,5. USA-nya 10, Euro-nya 4,4. Dipangnya 28. Meski buatan China belum tentu, sekali lagi belum tentu ini adalah KW. Jadi kalian lebih tertarik gimana kalau misalkan kalian orangnya adidas banget atau yang Nike banget. Memang gak bisa disalahin karena ada kualitas. Ada harga, ada kualitas. Cuma yang gue tau kalau misalkan Nike dan adidas itu memiliki rumus kali 10 untuk menentukan harganya. Dari harga produksi misalkan kalau ada sepatu adidas harganya 3 juta. Coba dibagi 10 berarti harga produksi untuk bahannya ya. Untuk bahannya itu 300 ribu. Ini gue beli seharga 360 ribu. Kalau misalkan kita ganti dengan logo Nike ataupun logo Adidas mungkin paling murah 600 ribu. Atau barunya 1 juta gitu. Karena memang build quality-nya bukan seperti kelas sepatu yang di bawahnya kayak gitu. Kalian lebih pilih mana? Diodara, Nike, atau ribu? Terima kasih telah menonton!